This is special performance SP Project Trenggalek Remakes Support by SP Audio Trenggalek Support by Soldier Panas Channel Hindadis Jogi Remakes Oke teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya guys ya Oke pada kesempatan video kali ini kita berkesempatan lagi Untuk menggepek dari sound miniaturnya subscriber dari channel ini Nah tentunya dia itu untuk ownernya disitu ya teman-teman Oke langsung aja kita tanyakan untuk ke ownernya Duduk dulu mas ini mas Untuk spesifikasinya nanti kita bisa review lengkap guys ya Yang pertama-tama kita tanya-tanya dulu ke ownernya Halo mas assalamualaikum Assalamualaikum Di sini namanya mas siapa Mas Nizar Mas Nizar Sampen itu sekolah kelas berapa mas Kelas 2 SMP Kelas 2 SMP ya Kelas 2 SMP Untuk punya sound seperti ini tuh dari umur berapa Dari setahun yang lalu Dari setahun yang lalu Dari setahun yang lalu ya guys ya Oke seperti itu Ini untuk alamat rumah sampean ini ada di mana mas Bisa dijelaskan mas Desa ngulang kulon kecamatan pogalan kabupaten terenggalek Desa ngulang kulon kecamatan pogalan kabupaten terenggalek ya Tentunya Jawa Timur ya mas ya Oke seperti itu ya dulur-dulur Hopi dari kelas berapa? Kelas 2 Kelas 2 SMP ya Kelas 2 SMP ya dulur-dulur seperti itu kurang lebih Kalau kalian ingin tanya-tanya bisa tinggalkan kolom komentarnya diisi ya teman-teman Oke mas langsung aja mas kita review ya Ini soundnya itu spesial guys Ini ada sound gantung tentunya super kreatif Full buatan sendiri dari kardus Oke mas bisa mendekat Disini untuk boklin areh gantungannya kok mending rizik mas Ini padahal terbuat dari kardus ya Sangat kreatif sekali ya teman-teman Seperti ini Ini full kardus ya Dan full buatan sendiri Seperti ini Nyontoh dari mana ini untuk skema boknya Oh dari channel ini Ternyata channel ini juga bermanfaat guys Membagikan skema-skema bok miniatur ya Seperti ini Oke mas aja dari atas ini teman-teman Disini itu ada bok dari kardus menggunakan speaker TV mas ya Speaker TV Ukurannya 5 x 11 Ini ukurannya 5 x 11 cm ya 5 x 11 cm Dan untuk yang bawahnya sini Ini ukurannya berapa ini speaker TV nya 5 x 9 cm 5 x 9 cm Yang bawahnya ini Speaker berapa inci 2,5 inci 2,5 inci Seperti itu Dan yang paling bawah 2 inci 2 inci ya tulur-tulur Nah untuk penyambungannya ini kabelnya gimana mas ini Ada 1,2,3,4 ini di seri atau di paralel atau gimana Paralel semua Jadi ada 1,2,3,4 ini di paralel semua ya guys ya Itu ketemunya berapa ohm itu ya 2 channel Oke kita lihat dari belakang dulu Dari belakang langsung disambung menggunakan kabel seperti ini ya Benar sekali ya Ini di paralel jadi 2 box ini di rel jadi 1 ya Seperti ini Jadi kalau mungkin ini 8 ohm Kalau di paralel jadi 2 ini ketemunya 4 ohm Tapi kalau speaker kecil itu biasanya impedensinya 4 ohm ya teman-teman ya Jadi kalau di paralel seperti ini ketemunya 2 ohm biasanya Nah seperti itu Ini 2 channel ya berarti untuk Yang digunakan untuk main handle Oke seperti itu Untuk gantungannya ini siapa yang bikin mas? Dibantu bapaknya Seperti itu lor Ini juga halus ya Sangat keren sekali Halus mantap tinggal di cat mas ya Seperti itu Dan ini untuk penggandeng lean area ini menggunakan apa ini? Gandengannya ini Senar layangan Senar layangan Senar layangan lor Sangat kreatif sekali Tentunya ini bisa ditiru Oke mantap Selanjutnya Yang sini ini ada box digunakan untuk apa mas ini? Middle Middle juga Yang ini low Yang ini apa ini? Middle Yang ini low Yang ini low ya teman-teman Kalau yang ini mas ini menggunakan speaker berapa inci? 4 inci 4 inci 4 inci Kalau yang ini mas 3 inci ya 3 inci ya Dulur-dulur Seperti itu Untuk penampakan boxnya Seperti ini Full terbuat dari kardus Sangat kreatif tentunya Dari bawahnya lagi Disini kita bisa lihat Disini ada power mas ya Ini power 2 channel ya kayaknya 1,2 Dikunakan untuk menghandle apa ini? Line area Menghandle line area yang tadi ya Menghandle line area yang tadi Ini speknya gimana mas isinya? PAM 8403 PAM 8403 Seperti itu ya dulur-dulur Mantap sekali Jawsways pokoknya Dan di bawahnya sini itu ada Box speaker aktif mas ya Speaker aktif Ini sudah dioprek atau belum ini? Sudah Sudah dioprek Diganti power Oh diganti trafo Lebih besar atau lebih kecil? Sama Sama Jadi ini sudah dioprek ya dulur-dulur Kita coba lihat dari belakang Untuk power yang atas Dari belakangnya Seperti ini Untuk paling bawah Seperti ini Sudah dioprek Kalau yang ini mas Ini power digunakan untuk menghandle apa ini? Speaker yang ini Oh speaker yang ini? Ya Speaker yang ini dulur ya Disini menggunakan power ini Nah ini powernya rakitan siapa ini? Rakitan Rakitan sendiri? Rakitan sendiri Menggunakan power apa mas ini? TDA 2003 TDA 2003 Ini kalau pakai 12 volt ini outputnya berapa watt ini? 10 10 watt? 10 watt Berapa channel ini? 1 1 channel Menggunakan 2 trafo Kenapa mas kok menggunakan 2 trafo? Yang setengah ampere untuk menghandle tone control Yang satu ampere untuk menghandle power Yang setengah ampere digunakan untuk menghandle tone control Yang satu ampere digunakan untuk menghandle power Seperti itu ya Ini sampen kok bisa ngerakit seperti ini tuh dari Mana mas ini? Dari pak le Dari pak le Jadi dibelajari ya? Oh seperti ini ya Dulur-dulur sangat kreatif sekali Untuk boknya terbuat dari triplek Tentunya bisa buka tutup Kalau ada sewaktu-waktu trouble Bisa langsung dibongkar Seperti itu Untuk yang ini Menggunakan power yang mana mas ini? Oh power ini? Hmm powernya ini ya lor Jadi jumlah powernya ada 3 mas ya Ada 3 Yang ini untuk subwoofer berarti? Ini subwoofer Yang ini untuk low mid ya Low mid dan ini untuk mid heightnya ya Dulur-dulur seperti itu Joss wes Oke selanjutnya kita lihat Untuk supply power-power Nah ini untuk pencabang ini Pencabang apa mas ini? Kok wakeh menik Untuk menyuplai input audio dari powernya ya Di cabang berapa cabang ini? Empat Empat cabang Oke masuk Nah seperti ini ya guys Ini ada adapter cshp Ini juga cshp Yang ini untuk apa ini? Untuk meng-cash Untuk suplai power ya ini? Cshp Oh nge-cash hp Oh iya lor ini untuk cshp Ternyata Ini juga ada lagi Di sini Stop kontaknya Untuk kelistrikan rumah Menggunakan berapa watt mas ini? 450 450 ya Pernah jelek atau tidak? Tidak Tidak ya lor Sangat keren sekali Ya kurang lebih seperti itu Untuk spek-speknya Langsung saja guys Kita dengarkan dari Nama soundnya apa mas ini? Manison audio Manison audio Artinya apa itu? Manison audio Manis itu mas Nisar Dan son itu julukan Bisa diselaskan lagi? Manis itu mas Nisar Dan son itu julukan Seperti itu ya Tulur-tulur Untuk singkatan dari Manison audio Oke Penampakannya sangat keren sekali Selanjutnya kita langsung dengarkan Check sound dari Manison audio Oke mas Untuk lagu DJnya sudah siap? Siap Nah disini menggunakan lagu apa mas Sampaian? DJ Lalalala Dari channelnya siapa? SP Project Terenggalak SP Project Terenggalak Jadi buat teman-teman Yang mau cari lagu ini Yang digunakan check sound dari Manison audio ini Langsung saja klik di youtube Nama channelnya SP Project Terenggalak Oke mas Langsung saja mas Orang dicopnek Kok gak bluetooth? Ternyata gak bluetooth guys Kita tunggu Masih disetting lor 1,2,3,4,8 Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya